kemudian kita tuba minah dalam sujud kita baca subhanu rabbi al-a'la subhanu rabbi al-a'la subhanu rabbi al tiga kali atau lebih terserah atau subhanu rabbi al-a'la wabihamdi atau subuh subuhun kudusun rabbul malaikati jadi kalau rukuqnya subhanu rabbi al-azim sujudnya subhanu rabbi al-a'la ya kalau rukuqnya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh sujudnya juga kalau bisa itu juga ya dan juga rasulam mengucapkan subhanu rabbi al-a'la wabihamdi ka allahumma kfirli demikian pula yang sudah kita sebutkan tadi ya dan akal islam saudaraku sekalian dianjurkan kita memperbanyak berdoa ketika apa wujud karena disemukan dalam hadith Nabi SAW akrabu maya kunul abdu min rabbi wahua sajid kedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia apa sujud kata 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 sungguh-sungguhlah kalian berdoa saat sujud karena sangat dekat di jabah oleh Allah sekarang ada pertanyaan Ustadz saya gak bisa bahasa Arab boleh gak saya sujud doanya pakai bahasa Indonesia ikhtilafara ulama menjadi empat pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdoa dengan bahasa Arab sama sekali mutlak gak boleh pendapat yang kedua boleh secara mutlak tabrakan banget ini pendapat yang ketiga boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab makruh bagi orang yang bisa bahasa Arab pendapat yang keempat boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab haram bagi yang bisa bahasa Arab empat pendapat jadi kalau kita lihat dari empat pendapat ini berarti jumhur kebanyakan ulama mengatakan boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sujud dan itulah pendapat yang paling kuat ya kenapa? karena kita disuruh untuk memperbanyak apa? doa walaupun tentu yang terbaik adalah doa doa Rasulullah SAW kita hafalin ya na'am Souس rata rata saya terus sampai pencat Terima kasih.